Drama pemilihan Ketua Kamar Dagang dan Industri Sultra akhirnya dimenangkan Anton Timbang setelah melalui proses pemilihan. Alatnya mendapatkan dukungan suara sebanyak 36. Sedangkan rivalnya Lamandi hanya memperoleh dua suara dari jumlah wajib pilih 55 orang. Sebanyak 17 hak suara anggota Kadin Sultra tidak menyalurkan hak pilihnya. Anton Timbang menyampaikan akan menjalankan amanah yang diberikan dan merangkul seluruh anggota Kadin Sultra. Intinya amanah yang telah saya diberikan saya akan melaksanakan semakin. Termasuk akan mengumpulkan atau merangkul kembali kepada teman-teman semua yang belum mendukung. Saya akan rangkul dan kita akan menyebutkan sebuah Kabupaten Bota Kadin yang demenitif. Itu mungkin agenda yang paling saya akan laksanakan. Proses pemilihan tersebut mendapatkan pengawalan ketat dari Pol Dasultra dan Polres Kendari. Sebanyak 600 personil telah disiapkan sejak dimulainya agenda pemilihan Ketua Kadin. Dari Kendari Hardianto, Mekdot TV melaporkan. Ketua Kadin. Ketua Kadin. Ketua Kadin. Terima kasih.